Intro Halo, selamat malam para pencinta One Pride Kita jumpa lagi dalam program Fight From Home Yang seperti biasa kita akan selalu menampilkan Dua orang tokoh dari Mixed Martial Arts Indonesia Kemarin-marin kita sudah menyaksikan aksi para atlet Dan juga selebriti yang sudah pernah merasakan kerasnya persaingan di Arena One Pride Malam ini sangat spesial Kedua tamu kami, tamu kita pada malam kali ini adalah Dua orang yang perannya sangat penting di dalam Arena One Pride Keduanya juga sangat berperan dalam prestasi dan juga keselamatan para atlet Kedua bintang tamu pada malam kali ini Adalah dua orang referee dari One Pride MMA Yang pertama langsung saja kita perkenalkan Dia adalah seorang legenda muatai di Indonesia Dan juga memiliki teknik dan pengetahuan yang sangat luas di bidang Mixed Martial Arts Dia adalah Bang David Strum Halo Bang Apa kabar? Halo Bang Halo Bang Halo Bang Banyak itu Dan lawan dari Bang David Strum Tidak kalah fenomenal Tidak kalah fenomenal Dia juga merupakan salah satu wasit utama Yang sudah ambil bagian berpartisipasi di One Pride MMA Sejak pertama kali One Pride bergulir Sama seperti Bang David Strum Dia kemarin baru saja viral Karena melakukan aksi detektifnya Untuk memberikan penjelasan dan juga informasi Kepada para pecinta bela diri di tanah air Tentang sebuah kegiatan yang terjadi di salah satu daerah Dia memiliki teknik bela diri yang sangat tinggi Mantan atlet MMA juga Dan salah satu wasit utama Tentu kita semua sudah tahu Dia adalah Bang Mustadi Tsunami Aneta Halo Bang Halo halo apa kabar Bang David Oke Bang Mustadi dan Bang David Kalian berdua sudah lama ya Ambil bagian di One Pride Berpartisipasi di One Pride Bahkan dari One Pride pertama kali bergulir Bang boleh dong cerita-cerita sedikit Bang Tentang pengalaman kalian berdua Memimpin pertandingan MMA Yang bisa dikatakan ini Olahraga yang baru di tanah air Bang David dulu deh Bang David Oke terima kasih Bang Levy Yang saya hormati nih Ya pengalaman untuk MMA Sebenarnya sudah ada dari sejak tahun 2000an ya Ya kebetulan saya di sana Karena sebagai di bidang pengaturan di atlet Kemanggilan atlet Sama finansialnya Nah yang saya tahu Mustadi ini pada saat itu dia Sebagai petaru Nah itu unik memang Karena Mustadi ini memang Dari dulu saya lihat punya potensi Bakat alami yang cukup potensial Nah setelah itu vakum Nah sekarang hadir lagi Di One Pride ya Bang ya Dimana One Pride ini saya lihat Cukup fair Untuk dari segi penilaiannya Sehingga Sangat tidak dimungkinkan Untuk banyak orang yang protes Semestinya ya Bang ya Dari segi penilaian Karena disitu diramu oleh Prof Max dan Prof Tuan Sino ya kan Terus saya lihat Cukup baik Kalau Bang Mustadi kan Bang Mustadi selama ini jadi kenal juga Suka memimpin Partai-partai utama nih Bang Ceritain dikit dong Suka dukanya Bang Memimpin partai utama Susahnya Apa serunya Atau Apa yang mesti dipersiapkan Gitu Bang Suka dukanya Ya banyak sekali ya Tapi saya sukanya lebih banyak Gitu Saya ini memang sering dipasang ya Di partai utama Nah itu kalau bukan saya Ya Bung David Strum Bolak-balik itu Itu rasanya apa Seperti nahan Nahan Dek-dekan ini mau Mau jadi apa endingnya Kadang-kadang kita suka mendebak-debak Tapi kalau boleh cerita sedikit Jamannya saya masih fight Di duel Itu Waktu saya masih gondrong Ya ya kita lihat tuh Orang di belakang layar Yang bawa saya naik ke atas Oktagon itu Bung David Strum Oke Jadi faktor senioritas nih Ada nih Kedua petarung saling memberi tantangan Dalam setiap tantangan Petarung yang kalah Akan mendapatkan huruf Demi huruf Dari FFH Sebaliknya Petarung yang lebih sedikit Mendapatkan huruf Akan menjadi juara Fight from home Selamat bertarung Ya dong boleh dong Saya juga mau kasih challenge tuh Sama pelatih saya Masa saya masih gondrong Itu masih cobra ya Itu julukannya Bucelli dulu Bucelli tuh ada sinetron kan Lamputnya yang model gondrong Mirip-mirip si mustadi Kalian sudah tahu peraturannya Lindungi diri kalian masing-masing Let's go Bang David kamu ngasih gerakan bang Challenge bang Gerakan bang Ini mumpung bang Musa di Cidera loh Pasti menang deh Pertanyaan ya Pertanyaan aja deh Kasian Jadi apa tadi Bang David Di rulesnya Kobe itu Atau wasit juri di One Fred Untuk masalah perwasitkan Kan ada namanya wasit luar ya Itu apa sih tugasnya wasit luar Sebenarnya sih muda ya Di One Fred itu Melik wasit luar Wasit luar itu ada dua Dia ada di sudut merah dan sudut kiri Jadi wasit luar ini Seperti membantu Kerja wasit tengah gitu Jadi ketika ada judge itu Dia melakukan penjurian Itu biasanya kan Tidak terlalu peka dengan Apa yang terjadi di sekitar Tapi lebih kepada teknikal Jika ada pelanggaran atau apa Atau ada serangan masuk Itu biasanya dia bisa tahu Tapi kalau untuk Hal-hal di luar itu Keluar itu Misalkan kelihatan Pegang Pelanggaran itu kayak pegang celana Menarik Menarik celana Itu kan Kadang-kadang di luar Penglihatan wasit tengah Bisa dilihat oleh wasit luar Maka wasit luar Tanda Gestur Bisa seruan Memberitahu bahwa Orang ini pegang celana Atau seperti Memegang cage Memegang cage Ada angle yang tidak bisa dilihat Wasit luar Bantu Meneguh Selain untuk memperhatikan Segi-segi Pelanggaran peraturan itu Wasit luar juga Membantu Untuk menjadi cut man Jadi ketika dia Selesai round Wasit luar akan melakukan Pengawalan Pengawalan Owner man Jadi kayak Melihat ada Atau ada lebam Itu lakukan Compressed ice Seperti itu Bagaimana Bang David? Sudah cukup Cuman ada beberapa Yang kurang Wasit luar itu Benar Kata yang Mus tadi bilang Dia harus sebenarnya Harus mengecek Mengecek Kelengkapan pertandingan Fighter Dari groin guard Top guard Celana Yang gak boleh Ditotong-potong Atau Di desain-desain Sendiri Kuku tangan Dan kuku kaki Badan juga Tidak boleh dibauri Oleh Sesuatu Balsem Atau Minyak-minyak Seperti Rambut juga Nah jadi Tapi Ya itu aja Sebenarnya Yang masih kurang Oh jadi Dicek juga Selain groin Terus Apa Groin guard Terus juga Gamcil Juga dicek Gak boleh dibalurin Itu kenapa Bang David Gak boleh badan Dikalurin Apa sih Balsem Atau Minyak tadi Katanya Balsem Atau minyak Kan Iya Itu juga bisa Kalau balsem Kan bisa juga Kena ke mata Kan Mengganggu Pandangan silauan Kalau minyak wangi Boleh gak sih Nah minyak wangi Ini Justru Justru sebaliknya nih Bang Ada Petarung Yang Lagi di ceker Malah bau Itu Terjadi tuh Pada saat Awal-awal Baunya Lumayan Itu juga mungkin Sejadi salah satu Bahan Bahan untuk teknik Untuk menang Bang Sebenarnya Kalau di drone fighting Setelah dievaluasi Makanya Tim Untuk Memberikan Pengarahan Bahwa Petarung Gak boleh Bau badan Atau Bau ketek Itu faktor Non teknis Buat meraih kemenangan Misalnya Lagi ngunci Ah iya bang Salah Belum kekunci Tapi udah nyerah Lawannya Ya itu betul Jadi kesimpulannya Karena tadi Ada Kurang sedikit Yaitu Pengecekan Sebelum Bertanding Jadi Yang untuk Pertama ini Bang Mustadi Kurang komplit Bang Mustadi Kurang komplit Sikit Jadi Satu huruf pertama Buat Bang Mustadi Oke Bang Mustadi Pindah bola Sekarang Saya mau Challenge Tapi gerakan Boleh ya Boleh Rakan apa Sebelum dulu Masuknya Muay Thai Ke Indonesia Dulu Bung David Termasuk Pionir-pionir Pengusung Beladiri Kickboxing Coba Bung David Shadowboxing Harus dibedain Saya pengen tau Pasti ada bedanya Antara Melakukan Gaya-gaya Kickboxing Kemudian Yang kedua Lakukan Gaya Gaya Muay Thai Nah Coba Beda gak Dari segi Perlaku Praktisi Kickboxing Begini Shadowbox nya Shadow kickboxing Otomatis Dia Tanpa elbow Oh gitu Kerakannya Tanpa elbow Tapi Kalau Shadow Muay Thai Oke Pastinya Pakai elbow Kalau Shadow kick Pastinya Kickboxing Ya Kick Dia pakai Tendangan Ya kan Kalau Shadow Muay Pakai tendangan Kumpit dengan Pakai elbow Itu perbedaannya Apakah Sempurna B minus Barusan Oke Karena Menurut Bang Mustadi Belum Sempurna Tadi juga Bang Mustadi Sempurna Itu untuk Sempurna Jadi Bang David Trum Dapat Satu huruf F Jadi Untuk Sementara Posisi Sama kuat Bang Mustadi Dapat Huruf F Dan Bang David Trum Dapat Huruf F Sekarang Lanjut Lagi Ke challenge Kedua Pindah Bola Bang David Lagi Oh Saya lagi Kita pertanyaan Mengenai Tentang Wasit Aja Biar Juga Para Penderitaan Biar Tahu Apa Si Itu Poin Poin Yang Dinilai Bang Dan Bagaimana Poin Poin Pelanggarannya Seperti Apa Aja Oke Bang Mustadi Harus Sempurna Bang Silahkan Jangan Kasih Celah Jadi One Park Ini Menganut Sistem Efektivitas Pada Pemberian Angka Nilai Poin Karena Kita MMI Sebuah Pertarungan Yang Bukan Kearahnya Seni Bukan Sebenarnya Yang Dicari Itu Finish Bagaimana Bisa Menyelesaikan Pertarungan Secepat-cepatnya Atau Membuat Damage Pada Lawan Dan Bisa Unggul Dalam Pertarungan Jadi Efektivitas Disini Adalah Ketika Kita Memukul Dan Kena Seperti Ini Misalkan Saya Pukul Kayak Gini Itu Nilainya Satu Kemudian Pukulan Itu Lebih Keras Lagi Sampai Terhuyung Sudah Terhuyung Nah Itu Nilainya Tidak Satu Lagi Nilainya Bisa Lima Lima Poin Terus Saya Pukul Terus Keluar Bocor Itu Bisa Lima Juga Terus Dipukul Terus Dia Terhuyung Jatuh Si Theo terpukul Jatuh Dia Sepertinya K.O Kalau Begitu Mau di Finishing Dia Bangkit Lagi Tidak Jadi K.O Nah Itu Efektivitasnya Tinggi Sekali Maka Nilainya Itu Bisa Poin Jadi Kalau Misalkan Dibela diri Poin Fighting Yang Bertarung Memperoleh Hasil Ketika Dia Memukul Adalah Nilainya Satu Mukulannya Lebih Satu Kenceng Sampai Jatuh Satu Juga Nah Itu Ini Berbeda Yang Dihitung Adalah Efektivitas Nah Kemudian Juga Berlaku Kepada Kuncian Misalkan Kuncian Masuk Kuncian Masuk Tapi Tense Tidak Ada Daya Tarik Tegangannya Ungkitannya Tidak Ada Mungkin Dapat Nilai Satu Ketika Sudah Mulai Diukit Cimurannya Sudah Mulai Bagus Dan Kayaknya Sakit Itu Nilainya 5 Atau Kuncian Sudah Seperti Mukanya Sudah Kelihatan Tidak Bisa Napas Dan Kelihatannya Sudah Hampir K.O Sudah Hampir Pisan Tapi Tiba-tiba Melintir Lepas Dan Tidak Jadi Kecek Itu Tadi Sudah Berpotensi Membuat Hampir Tap Misalkan Pengen Tap Tidak Jadi Cuma Yang mau Nyekik Tiba-tiba Yang nyekik Kecapean Kendor Dan bisa Lepas Itu Nilainya 15 Tadi Ada Range 1 5 15 Jadi Kita Mengandung Sistem Award Ketika Dikasih 1 Nilainya Bronze Kalau 5 Itu Nilainya Silver Perak Kalau Dia Gold Itu Yang 15 Depat Nilai Emas Kalau Yang Sudah Hampir K.O Nah Itu Berdasarkan Efektivitas Jadi Tidak Berdasarkan Pukul yang Masuk Mengenang Atau Tidak Ya Penilaian Bang Mus Tadi Tadi Ada Yang Kurang Dari Segi Skor Serangan Serangan Yang Masuk Di Penguasa Dominan Di Ground Fighting Ground Fighting Di Lantai Selama 15 Detik Itu Satu Poin Dia Tadi Tidak Sebutkan Penguasaan Di Clinching Di Waktu Berdiri 20 Detik Itu Pun Harus Dapatkan Satu Poin Plus Pelanggaran Pelanggaran Itu Kartu Kuning Dia Sebutkan Kalau Dua Kali Melakukan Pelanggaran Kartu Kuning Itu Sama Dengan Kret Kartu Aturannya Seperti Itu Tadi Kurang Kurang Sedikit Yang Pasti Penjelasannya Tadi Udah Oke Karena Kurang Sempurna Lagi Lagi Akhirnya Bang Tadi Dapat Tambahan Satu Huruf Walaupun Cuma Dikit Kurang Tadi Tapi Ini Ditutup Kesempurnaan Device Pro Oke Jadi Bang Bud Tadi Dapat Satu Huruf Lagi F Sementara Bang David Trump Masih Satu Huruf F Kita Lanjut Lagi Kali Ke Challenge Berikutnya Tapi Pindah Bola Bang Musa Dih Lagi Bang Silahkan Bang Bagaimana Prosedurnya Soalnya Wasit Jika Melihat Adanya Luka Kat Bersarung Luka Itu Darah Yang Terlalu Banyak Apakah Anda Akan Stop Untuk Pemeriksaan Dokter Atau Anda Biarkan Fight Tetap Berlangsung Ada Jawaban Prosedur Apa Yang Harusnya Diberikan Ketika Sudah Terjanya Dekat Dengan Darah Yang Terlalu Banyak Oke Jawab Terima Kasih Bung Mustadi Kalau Cut Pada Saat Lagi Bertanding Kalau Sedang Menyerang Otomatis Kan Kita Tidak Boleh Menyetopkan Sedang Menyerang Terkecuali Sudah Tidak Ada Penyerangan Lagi Atau Maksudnya Masih Ada Posisi Yang Tidak Saling Menyerang Kita Melakukan Aba-aba Otomatis Kita Berikan Aba-aba Stop Di Kesuduk Netral Pada Petarung Yang Tidak Mengalami Cut Tidak Mengalami Pendarahan Dan Kita Langsung Berikan Kita Memanggil Dokter Kita Menunggu Dan Sebelum Menunggu Satu sama Lainnya Kita Berikan Waktu Maksimal 5 Menit Bisa Bisa Atau Tidaknya Dilanjutkan Oleh Pihak Dokter Setelah Ada Kesepakatan Dari Dokter Bila Dibilang Oke Bisa Dilanjutkan Lagi Kita Sudutkan Penetral Dua-duanya Langsung Kita Memulaikan Pertandingan Lagi Oke Akan Ditanggapi Pak Musadi 100 Tapi Ini Kembali Ini Kembali Menambahkan Jadi Sebenarnya Ini Seperti Edukasi Juga Jadi Ketika Fight Itu Tentat Banyaknya Darah Itu Tidak Mengartikan Bahwa Itu Selesai Gitu Nah Terjadinya Pendarahan Juga Bukan Berarti Bahwa Yang Berdarah Itu Akan Menjadi Kalah Gitu Jadi Ada Ketika Terjadinya Pendarahan Itu Kita Akan Mencari Momen Netral Mencari Momen Netral Untuk Bisa Menghentikan Petarungan Gitu Menghentikan Petarungan Momen Netral Itu Adalah Bahwa Tidak Salah Satu Sedang Didominasi Yang Berdarah Pun Tidak Didominasi Yang 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 Sedang Yang Sedang Sedang Mendominasi Jadi Dalam Keadaan Netral Itu Kita Bisa Stop Oke Tadi Nilainya Jadi 100 Bang Tadi Nanti Terakhir Eskrim Ya Bung Mas Tadi 20% Belikin Oke Luar biasa Sekali Ini Informasinya Sangat Lengkap Tapi Kita Mesti Update Lagi Nih Perolehan Angka Sementara Karena Tadi Bang David Strum Bisa Menjelaskan Dan Menurut Bang Mustadi Yang Memberi Pertanyaan Bahwa Itu 100 Jempol Maka Nilainya Atau Hurufnya Menjadi Milik Bang Mustadi Aneta Artinya Bang Mustadi Aneta Sudah Mengumpulkan Tiga Huruf Yaitu F F Dan H Dengan Demikian Maka Pemenangnya Pada Fight From Home Kali ini Adalah Bang David Strum Oke Bang Oke 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 Dapat banyak banget Dari Fight From Home Kali ini Dengan Titang 2 Dua Waktu Sama Dari One Side MMA Banyak banget Informasi Yang bisa kita terima Dan juga Pendidikan lah Edukasi Yang juga bisa kita terima Ini juga membuat Saya sebagai penikmat Olahraga MMA Menjadi Penikmat Smart Kalau kata Bang Mustadi Gak cuma Fighters Yang mesti Smart Penonton Yang juga Mesti Smart Ada Pesen-Pesen Buat Para Penggemar One Pride Atau Fighter One Pride Ya Pesan dari Saya Banyak Yang bertanya Bang Bagaimana Untuk menjadi Fighter MMA Yang paling penting Adalah Anda Tidak memasai Salah Satu Segmen Segment Segmen Segment Striking Segment Bantingan Tropping Dan Segment Ground Fighting Jadi Carilah Tiga Kategori Segment Maka Ambillah Intisari Tiap Bela dirinya Mana yang Mau kamu ambil Untuk striking Untuk Bantingan Untuk Ground Fighting Seperti itu Baik Bang David Silahkan Bang David Pesan-pesan Saya Untuk Para Petarung Atau Atlet-atlet Kalau Anda Ingin Mencoba Masuk Ke Dunia Arena One Pride Anda Harus Punya Yang Namanya Kalau Buat Diri Saya Ada Lima Kategori Pertama Anda Harus Mempunyai Stamina Atau Fisik Yang Baik Kedua Harus Mempunyai Teknik Otomatis Teknik MMA Yang Baik Tiga Harus Mempunyai Mental Terus Yang Selanjutnya Kita Harus Mempunyai Strategi Selanjutnya Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Yaitu Yang Kita Namakan Harus Harus Mempunyai Doa Agar Mendapatkan Keberuntungan Keberuntungan Untuk Mencapai Target Yang Dihinkan Yaitu Menjadi Champion Ya Itu Aja Pesan Pesan Saya Kalau Para Atlet Yang Ada Dan Kita One Pride Demikianlah Akhir Dari Fight From Home Kali Ini Mudah-mudahan Sajiannya Banyak Memberikan Informasi Dan Juga Edukasi Sekaligus Bisa Melepas Kerinduan Para Penggemar MMA Yang Sudah Lama Tidak Menyaksikan Aksi Aksi Para Fighter Termasuk Aksi Para Wasit Dalam Memimpin Pertandingan Menjadi Sebuah Suguhan Yang Menarik Bagi Kita Semua Akhir Saya Syahli Relatif Mewakili Seluruh Kerabat Kerjaan Bertugas Selamat 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 Menikmati Acara Selanjutnya Salam Sport Terima kasih Terima kasih.